Melihat bagaimana untuk kondisi kebijakan Bank Indonesia saat ini yang juga melakukan perluasan kepada insentif likuiditas makroprudensial. Bagaimana atas point of view Anda atas hal ini? Ya, saya rasa Bank Indonesia telah memberikan insentif untuk menjaga likuiditas perbankan dan juga untuk menopang ekonomi Indonesia. Dan ini dikeluarkanlah insentif yang baru, which is yang sudah diinform sejak tahun lalu. Dan ini sangat baik menurut pandangan saya, sehingga bisa membantu perbankan juga untuk dalam hal likuiditas dan juga memberikan motivasi, kan namanya juga insentif. Jadi memberikan insentif kepada perbankan supaya mendukung sektor-sektor yang ditargetkan oleh pemerintah. Dan terutama sektor-sektor prioritas yang betul-betul itu dapat mendukung kinerja dan ekonomi Indonesia juga ke depannya. Oke, baik. BI juga menyatakan begitu ya, perluasan insentif fiskal ini, insentif makroprudensial ini tentunya akan memberikan tambahan likuiditas sebesar Rp81 triliun. Kalau mencoba mengevaluasi terkait insentif yang sama yang diberikan begitu di tahap sebelumnya atau tahap satu, Anda melihatnya seperti apa evaluasi dari kebijakan ini, Pak Hengke? Ya, mungkin kalau secara evaluasi kebijakan, mungkin ya kita dari Bank Mesafat Sampurna mungkin tidak terlalu sampai secara detail ya melihatnya. Tetapi memang insentif ini membantu kepada perbankan, terutama terhadap likuiditas perbankan. Sehingga insentif itu kan diberikan dalam bentuk persentase terhadap GWM, ya, diskon. Dimana berarti GWM yang harus ditaruh, dana yang harus ditaruh di Bank Indonesia itu lebih kecil. Nah, dengan begitu itu memberikan ruang kepada bank-bank untuk memberikan disbes ya penyaluran pembiayaan lagi kepada masyarakat. Oke, baik. Kalau Bank Sahabat Sampurna sendiri untuk di periode sebelumnya atau di tahap sebelumnya mendapatkan berapa sih secara angka, Pak Hengke? Ya, mungkin kalau Bank Sahabat Sampurna itu kan kita Bank KBMI 1, ya, dimana memang visi-misi Bank Sahabat Sampurna itu lebih ke UMKM, ya. Dimana memang itu menjadi salah satu sektor yang diberikan insentif ya terhadap UMKM atau inklusi. Dan di sana itu kita bisa melihat kalau Bank Sahabat Sampurna itu kita punya portfolio UMKM secara pembukuan kita tercatat di atas 50 persen. Dimana memang insentif yang diberikan oleh Bank Indonesia kalau di atas 30 persen itu sekitar 1 persen. Oke, baik. Untuk targetnya atau untuk melihat angkanya di tahap yang selanjutnya ini seperti apa nominal-nominal yang juga Anda telah ada lisa, Pak Hengke? Ya, secara angka mungkin ya pertumbuhan Bank Sahabat Sampurna secara pertumbuhan kalau secara angka UMKM memang kita secara year on year kita tahun lalu ya bisa dibilang Q1 lah 2024 ya dimana kita baru tutup buku juga dimana memang pertumbuhan loan kita secara UMKM sekitar double digit ya, sekitar 11-12 persen. Dan di sana itu yang kita harapkan di akhir tahun ini juga di tahun 2024 kita bisa tutup double digit juga lah jadi tidak balik lagi ke satu single digit ya itu yang kita targetkan ke depannya. Oke, baik. Terkhusus untuk sektor prioritas secara umum, Pak Hengke portofolio perseron besar di subsektor mana saja kah? Yang juga bisa di-share kepada kami? Ya, mungkin sektor yang di prioritas sudah pasti UMKM itu yang tadi sekitar 50 persen tetapi memang dengan diumumkannya ada prioritas yang baru-baru dimana memang Bank Sahabat Sampurna juga sudah mulai berusaha untuk masuk ke sektor-sektor yang belum pernah di-touch sebelumnya misalnya contoh sekarang ada sektor Minerba ya kita berusaha untuk masuk juga membantu di pertambangan mungkin kita tidak masuk ke dalam pertambangannya tetapi kita membantu dalam sektor penunjang pertambangan misalnya ke alat-alat berat dan lain-lain. Kita juga melihat ada yang non-minerba ya dimana kita juga masuk ke dalam beberapa sektor yang dimana bisa dibilang jenis makanan ya di sini juga bisa dilihat ada beberapa penunjang lah di perikanan, industri makanan, minuman dan itu juga yang beberapa yang kita berusaha untuk mulai masuk ke dalam beberapa sektor yang belum pernah kita masuk sebelumnya juga. Oke, baik Pak Hengki tadi Anda sebutkan ada sektor Minerba apa yang juga menjadi ketertarikan Bank Sahabat Sampurna untuk menjajaki sektor tersebut? Ya, mungkin kita bisa melihat ya kalau kita hanya di Bank Sampurna memang secara visi-visi kita tetap fokusnya di UMKM tetapi kita juga melihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini memang perkembangan ekonomi Indonesia especially yang ditopang oleh pertambangan ya Minerba itu sangat baik sangat-sangat baik dan kita bisa melihat harga pun juga lumayan bagus lumayan stabil sehingga memang setahun-dua tahun terakhir kita melihat juga berusaha untuk memberanikan diri Bank Sahabat Sampurna untuk mulai masuk ke dalam sektor-sektor yang belum pernah kita touch sebelumnya. Oke, baik. Pak Hengki, kalau menurut hemat saya begitu ya biasanya di sektor Minerba ini juga terdapat pasar dari multi finance atau leasing bagaimana kompetisinya di sana terhadap perbankan khususnya? Ya sudah pasti itu salah satu direct competitor kita ya dari perbankan kepada leasing-leasing yang dimana memang bermain juga di alat-alat berat. Nah, kalau di Bank Sahabat Sampurna memang kita juga daripada head to head gitu kan kita juga berusaha untuk berkolaborasi dengan mereka dengan multi finance untuk melakukan beberapa skema lah misalnya joint financing ataupun kita juga bisa menjadi salah satu partner terhadap multi finance itu dengan kita memberikan funding kepada mereka juga. Oke, baik. Selain Minerba, begitu Anda katakan tadi ada sektor makanan dan minuman lalu juga ada sektor perikanan seperti apa pola pembiayaan di sana, Pak Hengki? Ya, lebih banyak polanya itu di sana itu lebih ke modal kerja ya kita memberikan bantuan kepada modal kerja sehingga mereka juga bisa lebih memperluas ekspansi usaha-usaha mereka dan itu yang lebih kita fokuskan ke sana. Oke, oke, baik. Kalau misalnya kami akan menanyakan terkait gambaran secara umum apalagi di momen-momen sebelum lebaran dan juga setelah lebaran ini secara demand seperti apa sih pembiayaan, Pak Hengki? Oh, biasanya kalau sebelum lebaran itu demandnya sangat baik gitu loh ya kita tahu sebelum lebaran biasanya sebulan lah kira-kira sebulan sebelum lebaran itu biasanya permintaan pembiayaan itu sangat tinggi sangat-sangat tinggi ya mungkin ya semua orang pada mau shopping kali ya untuk belanja untuk lebaran dan juga sudah pasti juga permintaan-permintaan secara industri pun juga naik soalnya mereka juga untuk apalagi makanan, minuman untuk memproduksi mempersiapkan untuk dalam rangka lebaran ya, itu saya bisa bilang dari tahun ke tahun sebulan sebelum lebaran itu pasti kenaikan pertumbuhan pembiayaan itu sangat tinggi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati